Baik, pada yang kita tahan terlebih dahulu, kita akan dengarkan konferensi pers langsung dari Balai Kota Jakarta yang akan disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan terkait perkembangan virus corona. Sampai dengan tanggal 5 April, maka diperpanjang sampai dengan 19 April. Itu artinya kegiatan bekerja dari rumah untuk jajaran pemerintahan, kolda dan kodam yang terkait sipil itu akan juga terus bekerja dari rumah. Tempat wisata juga penutupannya diperpanjang, kegiatan belajar mengajar juga diperpanjang. Semuanya mengikuti status tanggap darurat yang diperpanjang sampai 19 April. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, jangan bepergian, kecuali untuk kegiatan yang esensial terkait dengan kebutuhan pokok, kesehatan, tapi di luar itu kami minta untuk tetap tinggal di rumah. Yang kedua, salah satu hal yang kami bahas tadi adalah kami meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta ke luar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bapak, Ibu, suruh sekalian sehat dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun juga, fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, meskipun terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus dihadapi, tapi relatif lebih tersedia. Jadi saya berharap pada semuanya ambil sikap bertanggung jawab dengan tetap tinggal di Jakarta, dan jangan pulang kampung, apalagi bila yang bersangkutan berstatus bagi orang dalam pemantauan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai garis besar saja ke atas apa yang tadi kita bahas. Terima kasih. Ada pertanyaan? Untuk apa? Iya. Iya, jadi pada fase ini, kami memang pada anjuran untuk bekerja di rumah, berkegiatan di rumah. Itu saja. Iya. Itu semua dalam kajian. Tadi juga sempat dibahas, tapi nanti kalau ada langkah-langkah kita akan umumkan. Beberapa dia melakukan cara final-langkah, apakah jahat lagi yang misalnya sampai berapa toban atau beberapa hari, itu semua serangkali. Ya, jadi itu termasuk yang nanti kita sedang dibahas, nanti kalau sudah final kita akan umumkan. Gitu ya, cukup. Terima kasih. Ya, semua parameter ada, semuanya sedang dibahas, tapi nanti finalnya seperti yang Anda tahu, kami biasanya kalau sudah final baru diumumkan. Ya, terima kasih. Terima kasih.